Oke teman-teman terima kasih telah kembali lagi tepat di channel YouTube Yusua Togatomo Tentunya channel yang dapat mengundukasi para penontonnya Baik pada kesempatan kali ini kami akan memberikan konten yang inovatif dan kreatif Dan sebelum melanjutkan konten kali ini kami saranin pada teman-teman semuanya Untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan silahkan share sebanyak penyaknya ya Oke guys langsung saja kita go to konten kali ini Seorang pemuda meninggalkan jenazah ayahnya demi ikuti tes kepolisian benar atau tidak Untuk mendapatkan jawabannya silahkan ikuti video ini hingga selesai Dan jangan lupa like untuk mempersemangat admin dalam hal memberi info-info terkini Dan juga komen untuk memberikan pendapat Anda Usahakan pendapat yang membangun serta sare ke semua teman-teman Anda agar mereka juga tahu Tanpa banyak basa basi mari langsung saja kita simak video ini Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya dan bagikan juga ke teman-teman Anda semuanya Oke langsung saja kita simak video ini hingga selesai Sempat viral di media sosial Seorang pemuda asal Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara Terpaksa meninggalkan jenazah sang ayah demi mengikuti tes anggota polisi Cerita itu pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Lelymore Yang memperlihatkan seorang pemuda mengenakan kaos hitam dan celana jeans hitam sedang memakai sepatu untuk pergi Disebutkan di akun tersebut Anak lajang ini harus pergi meninggalkan mayat bapanya yang masih terbaring kaku di rumahnya Karena dia harus melanjutkan cita-citanya ditagar kepolisian Tulisnya Di akun tersebut juga dituliskan daerah Humbang Hasundutan Sumut Dilansir dari tribunnews.com Selasa Tanggal 20 April 2021 Guntur Tinambuan yang mengaku keluarga dari Todu menjelaskan bahwa ayah dari pemuda yang meninggal dunia tersebut adalah pamannya Sementara Todu adalah anak dari pamannya tersebut Guntur mengungkapkan ada kekeliruan informasi yang beredar mengenai Todu yang akan mendaftar polisi Diungkapkan Guntur, saudara sepupunya itu bukan hendak masuk tes kepolisian Melainkan ujian masuk perguruan tinggi negeri Itu memang informasi yang tidak benar Setahu saya anaknya paman saya ini tidak ada mau tes ke kepolisian Info yang saya dapat adalah akan menempuh ujian PTN Itu yang saya tahu Kata Guntur kepada tribunnews.com Senin, tanggal 19 April 2021 Guntur menambahkan, keluarganya memang tinggal di Desa Pakat Huagong, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara Lantaran tinggal di Tangerang Guntur mengaku tidak mendapat informasi lengkap mengenai cerita yang viral ini Ia pun hanya mendapatkan cerita dari grup keluarga besarnya di WhatsApp Berhubung saya tinggal di Tangerang Saya hanya mendapatkan info melalui grup wak keluarga besar dari kakek Orang tua paman saya yang meninggal ini Tuturnya Terkait informasi toduh hendak mendaftar polisi Guntur lantas berharap agar postingan tersebut dihapus agar tidak menimbulkan salah pengertian Yang pasti anak paman saya sedang berusaha agar tahun ini bisa berhasil masuk PTN Dan melalui ini kami berharap agar semua postingan ini terhapus agar tidak menimbulkan polemik pungkasnya T.I.M.K.T.N Sumber Jangan tanda hubung masuk tanda hubung PTN Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton